Terima kasih. Mengganggu anak rusak Pagi yang menyenangkan bagi anak rusak. Ia bermain sendirian, menendang-nendang buah kecil. Anak rusak bermain tanpa didampingi sang ibu. Apa yang sedang dilakukan anak rusak sendirian? Kemana ibunya? Daripada aku sendirian lebih baik aku ganggu anak rusak saja. Sifat usil kancil muncul. Kancil berniat untuk mengganggu anak rusak. Hai anak rusak, kamu sendirian? Iya kancil, apa kamu mau menemani aku bermain? Tentu saja, tapi sebelumnya apa kamu sudah makan? Belum. Kebetulan sekali, tadi aku lihat di hutan dekat sungai ada banyak buah. Benarkah? Iya benar. Coba saja kamu ke sana. Baiklah, aku akan ke sana dulu. Anak rusak kemudian berjalan menuju sungai untuk mengambil buah-buahan. Anak rusak sampai di tempat tujuan. Namun, ia kebingungan. Pohon buah yang dimaksudkan jil tidak ada. Anak rusak justru malah terperosok ke dalam lubang. Ibu, tolong aku. Setelah diam beberapa saat, akhirnya anak rusak memberanikan diri untuk keluar dari lubang. Ia keluar menggunakan bantuan akar pohon yang panjang. Ibu, aku takut. Aku harus bisa. Dengan berjuang keras, anak rusak akhirnya dapat meloloskan diri. Iya, akhirnya aku berhasil. Aku harus menemui kancil. Kemudian anak rusak berjalan menemui kancil. Apa? Anak rusak berhasil lolos. Mudah sekali. Aku harus cari ide lagi. Kancil, pohon yang kamu maksud aku tidak menemukannya. Oh, begitu. Mungkin tadi sudah ditebang oleh pemburu. Oh ya, cepat sekali para pemburu menembang pohonnya. Anak rusak, kita makan sayur saja yuk. Ayo. Lalu anak rusak mengikuti kancil untuk makan sayur. Kamu lihat, kita akan makan semua sayuran itu. Asik. Ayo kancil, kita ke sana cepat. Tunggu. Kakiku sedang terkilir sedikit. Sedangkan kita harus menyeberangi lumpur. Bagaimana kalau kamu saja? Baiklah, kamu tunggu di sini saja. Oh, ada apa ini? Kancil, kancil tolong aku. Apa kamu sedang mandi? Ayo cepat keluar dari lumpur itu. Tolong aku dulu, kancil. Lalu ambil sayurannya untuk kita. Cepat. Kancil benar-benar tidak mau menolong anak rusak. Tapi berkat kegigihannya, anak rusak berhasil keluar dari lumpur hisap dengan selamat. Wah, kamu hebat. Bisa lolos dengan mudahnya dari lumpur itu. Iya, kancil. Tapi kita tidak jadi mendapatkan sayur. Lupakan saja. Sekarang kita ke sungai untuk minum dan mandi. Ayo. Kancil mengajak anak rusak menuju sungai untuk membersihkan badan anak rusak yang terkena lumpur. Sekarang kamu mandi. Baiklah. Anak rusak mandi membersihkan dirinya dari lumpur. Tidak kehabisan akal, kancil masih punya ide untuk berbuat usil kepada anak rusak. Wow, segar sekali. Ayo kita minum. Air sungai ini sangat segar di badan lho. Baiklah, aku akan mencabanya. Sekarang saatnya. Aduh, apa-apaan ini? Rasakan itu, dasar kancil licik. Apakah kau tidak apa-apa, nak? Aku tidak apa-apa, Bu. Syukurlah. Tolong, aku tidak bisa berenang. Terima kasih, Tuhan. Berkat engkau, hamba bisa terselamatkan. Iya, sama-sama. Tapi apa kamu tidak sadar, kancil? Apa, Tuhan? Kamu seperti ini karena ulahmu sendiri yang mengaguh anak rusak. Hamba sadar kesalahan yang hamba perbuat, Tuhan. Hamba mohon maaf. Baiklah, kancil. Dengan rasa malu dan menyesal, kancil mengakui kesalahannya. Wah, kasihan sekali ya, kancil. Iya, Diva. Kita tidak boleh mencontoh apa yang kancil perbuat. Ia pupus benar sekali. Halo, teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.